Alhamdulillah, saya ingin mencari Nabi Muhammad SAW Menutawai syukubwa, sabbah itu tidak mencari syukubwa Atau mencari syukubwa, ashabi yang berpiro-piro sahabat itu Barang siapa yang mencari, maki para sahabat Nabi menyuruh kita untuk memukulnya Sebenarnya seperti itu ya Karena kita juga negara hukum, kita laporkan kepada yang berwajib Jangan sampai main hakim sendiri Dulu ada kejadian seperti ini Ada putra kiai, belajar di Iran Dari sekarang mungkin 10 tahun yang lalu Pulang ke Indonesia membawa faham syiah Karena dia tokoh akhirnya lumayan banyak pengikutnya Tapi akhirnya terjadi sebuah perbedaan Sehingga antara satu dengan yang lain ini terjadi berdikai Sehingga ada yang jadi korban Cuma pada akhirnya ditangani oleh kepolisian Dan diasingkan Karena pengikutnya kalau tidak diasingkan pada waktu itu akan menjadi korban Termasuk diasingkan di sini Di rusun-rusun yang ada di daerah sepanjang Dulu seperti itu Teman-teman memberitahu Nabi Muhammad SAW Sebenarnya seperti itu menyakiti Nabi Menyakiti Nabi Muhammad SAW Haramun itu hukumnya Haram Ocak sampai menyakiti 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 Alhamdulillah 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 Kelompok Syiah bukan cuma mencaci Menuduh Siti Aisyah berbuat zina Coba kalau pegang HP Lihat di Youtube Contoh Ajaran Syiah Banyak nanti Termasuk menuduh Siti Aisyah berbuat zina Ini kan Sebuah ajaran yang tidak layak kita Kita tidur padahal Belum adalah umul mu'minin Umul mu'minin yang harus Kita hormati Jadi semuanya seperti itu Alhamdulillah 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 Siti Fatimah Bidatur iku Sak potongan Bidatur iku sak potongan daging Minni sang keng Minni sang keng ingsun Yuk di Kan menyakiti Yuk di kan menyakiti Ni ing ingsun Ma opo perkorong Adekan menyakiti Opo ma Fatimah ta'i siti Fatimah Bayangkan Istri Nabi Diperlakukan seperti itu Siti Aisyah Putri Nabi juga diperlakukan seperti itu Sahabat Nabi juga diperlakukan seperti itu Semuanya dikaji maki Dikutuk Kalau Siti Aisyah Dituduh sebagai Para kuzina Apalagi Yang lain Itu namanya Namanya Syiah Faham ya Itu faham Syiah Makanya seperti Kemana saya sampaikan Besok kalau dapat Biasiswa Harus bisa memilih Milih Lembaga ya Tidak usah kuliah di Iran Kalau di Iran itu sudah otomatis Pulang ke Indonesia Menjadi pelopor Syiah Menjadi pelopor Syiah Membawa faham baru Membawa faham kekawin kontrak Dan yang lainnya Wa minhum ibahiyuna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!